Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nafail Vika Putri, sekolah saya di SDN Taneskitul I, Surabaya. Kali ini saya akan bercerita tentang berbagi itu indah. Yuk kita langsung ke ceritanya. Suatu hari di keluarga yang besar di tengah kota ada kakak beradik yang bernama Olive dan Naura. Kakaknya bernama Naura, adiknya pun bernama Olive. Saat malam hari kakak mengerjakan pekerjaan rumahnya. Adik tidur, lalu kakak selesai mengerjakan pekerjaan rumahnya, dia pun menggosok giginya. Setelah menggosok gigi, dia pun kembali ke kamar untuk tidur. Keesokan harinya, ibu pun pergi ke pasar yang sangat ramai. Ibu membeli satu kotak kue yang sangat lezat. Lalu, ibu pun membeli kebutuhan rumah lainnya. Saat di rumah, ibu memberikan satu kotak kue yang tadi ia beli di pasar kepada adik. Ibu pun berkata, ini kue untuk adik. Lalu, adik menjawab, wah terima kasih ibu. Kakak berkata, ibu kue untuk kakak mana? Ups, ibu lupa. Lalu, adik memotong kue yang satu itu menjadi dua. Adik memberinya kepada kakak satu potong kue itu. Dan adik pun berkata, ini untuk kakak aku sudah membaginya menjadi dua. Wah, terima kasih adik. Setelah mereka makan, ibu pun mengantarkan adik dan kakak pergi ke sekolah. Saat di sekolah, kakak lupa membawa bulpen atau ballpoint. Kakak pun berusaha menjam kepada salah satu temannya yang bernama Linda. Hai Linda, bolehkah aku meminjam bulpenmu? Tentu saja boleh, ini untukmu. Lalu, pelajaran pun dimulai. Di sisi sekolah dasar adik, adik sedang beristirahat. Dia beristirahat dengan temannya yang bernama Mira. Mira, mari kita pergi ke kantin bersama. Mari, Olive. Lalu, mereka pun pergi ke kantin bersama. Lalu, Olive pun berkata, Mira, kamu mau pesan apa? Aku mau nasi goreng. Olive pun menjawab, Sama, aku juga mau nasi goreng. Lalu, mereka membeli apa yang ingin mereka beli. Setelah itu, Olive mempunyai enam butir sosis. Ia ingin memberikan tiga butir sosis kepada Mira. Ini, Mira, aku mempunyai tiga sosis untuk kamu. Dan, Mira pun menjawabnya, Wah, terima kasih, Olive. Sama-sama, Mira. Lalu, mereka pun pergi untuk kembali belajar. Pesan moralnya adalah, Kita harus saling berbagi dan membantu sesama satu sama lain.